Welcome back to my channel guys, motobrita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di rosa bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari rosa bola Nah setelah membahas berita asimilan terbaru di channel ini maka aku mencoba membahas kisah para pemain yang pernah membela asimilan dan memiliki jejak inspiratif yang patut untuk dikenal Yang unik jika sebelumnya rosa bola sering membuat video legenda asimilan yang sudah benar-benar pensiun maka di video ini aku bakal membahas mantan pemain asimilan yang masih aktif bermain tetapi selalu menunjukkan kecintaannya untuk skuadra il rosuneri Aku yakin beberapa dari kalian masih ingat dong kisah pemain ini apalagi doi juga masih selewaran di seri A tetapi aku kembali teringat kisah para mantan pemain asimilan yang sering menjelek-jelekan milan ketika sudah out dari tim ini pemain ini adalah pengecualiannya dan tak salah jika setiap kali doi kembali ke san siro sambutan fans begitu hangat dan meriah siapakah dia inilah Giacomo Bonaventura atau akrab dipanggil si Jack selama memperkuat milan dari periode 2014 hingga pada tahun 2020 Jack mencatatkan total 184 penampilan bersama asimilan dengan torehan 35 gol dan 30 asis ketika Jack merapat ke milan dari atalanta pada tahun 2014 tangis bahagia mengiringi langkahnya karena menandatangani kontrak dengan milan adalah mimpi yang menjadi kenyataan ketika Giacomo menandatanganinya ia menangis ujar agen Jack kala itu Giocondo Martorelli dikutuk dari Forza Italian Football sejak awal Jack telah menjadi bagian penting di lini tengah rusuneri Jack memang bukan gelandang dengan skill individu kelas wahid meski begitu ia selalu bisa diandalkan milan selama 6 tahun terakhir siapapun pelatihnya kemampuan Jack bermain di berbagai posisi menjadi kuncinya ia biasanya menjalankan peran sebagai mezala yakni gelandang berorientasi menyerang serta fasi bermain di sisi sayap dikutip dari transfer mark Jack pernah bermain sebagai gelandang tengah sayap kiri, sayap kanan, gelandang serang hingga second striker namun di dua musim terakhirnya karir Jack di milan terbilang berada di masa sulit pada musim 2018-2019, ia harus absen selama 8 bulan akibat sidera lutut meski sudah pulih dari sidera, Jack kesulitan menjadi pilihan utama di squad milan hal tersebut tampaknya membuat Il Diavolo tak memperpanjang kontraknya Alhasil pertandingan Milan versus Cagliari pada 2 Januari 2020 menjadi laga terakhirnya bersama El Rosneri Milan berhasil mengalahkan Cagliari 3-0 di San Siro pada pekan terakhir seri A 2019-2020 tiga gol kemenangan tuan rumah dibuat oleh gol bunuh diri Ragnar Klavan, Selatan Ibrahimovic, dan Samu Kasteleho namun sesudah laga tersebut tak ada rona kebahagiaan di wajah Jack ia menangis saat kakinya mulai beranjak meninggalkan San Siro Dalam sebuah wawancara, Doi lalu mengatakan bahwa sidera lutut benar-benar membuatnya membuat karirnya di A9 tidak maksimal sidera lutut yang didapat itu telah mengubah semua rencananya ia kemudian tak dapat kembali ke penampilan terbaiknya saat sidera lutut tersebut walau Jack ini belum mampu meraih gelar bersama A9 tetapi peran, kontribusi, dan karakter loyal si Jack akan selalu terkena kalau menurutku pribadi ya, ada faktor sial dibalik situasi Jack saat itu Milan saat itu masih berada di periode gelap kerap gonta ganti tim manajemen termasuk pelatih sehingga memang siapapun bintangnya agak sulit berkembang di situasi seperti itu yah, begitulah kira-kira baiklah guys, that's all for today yah jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi jika ada waktu yang panjang, boleh kok Jack bergabung kembali oh iya, jika kalian punya info atau pendapat lain soal pemain ini silahkan ya, nanti komen di kolom komentar guys jangan lupa follow tiktokku di rosabolaofficial dan instagramku di rosabola8181 serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten rosabola selanjutnya stay safe, happy and well everyone bye bye terucap sebaik doa untuk kasihku di ujung penua terbisa samudera oh Tuhan oh Tuhan, dengar pintaku beri ia hidup terindah dan jangan ternoda tak akan letih selalu kupanjatkan armada doa kunjungmu di tempat ini ku lantangkan janji aku akan setia menantimu thank you banget udah ikutin video-video dari aku jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola see you in the next video bye 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 bye